Hai Oke selamat siang ya Mas Bro hari Jum'at tanggal berapa saya lupa ini adalah orderan untuk Honda BRV jadi untuk Honda BRV ya customer awalnya dia sudah memakai LED katanya C6 tapi bukannya bagus malah amburadul ya enggak ada masalah intinya anda sudah ke jalan yang benar nah ini pakai hid ini 50watt fast-bright ya untuk Honda BRV ini bolamnya juga buat projector ya H11 H8 H9 atau H16 sama ya jadi ini adalah order untuk Honda BRV kita sedang break-in kan memang saya agak siang ya apa bikin videonya kenapa karena mungkin kedepannya akan agak lebih sibuk ya karena anak juga sudah sekolah tapi sekolahnya kan online jadi sekalian kita curhat ya bukan curhat apa kita ngobrol-ngobrol ya jadi sekalian kita break-in kan kita ngobrol-ngobrol jadi saya agak sibuk karena anak sudah masuk masuk sekolah online dan mau ujian ya jadi ujiannya sekarang pakai Google pakai Google Classroom sama absennya pakai Google Meet gitu ya jadi saya harus standby kan laptop di di depan gitu ya jadi sama anaknya jadi kita login kan segala macam gitu ya karena takut ada kendala error malah nanti gagal ujiannya ya jadi makanya saya bereskan dulu soal urusan anak karena anak saya ada dua dua-duanya harus menyediakan dua buah laptop di jam yang sama lagi ya di jam yang sama jadi masing-masing harus pakai Google Chrome apa Google Meet dan Google Classroom yang menjadi anehnya itu Google Classroomnya itu harus memakai akun dinas itu ya dari jadi ada 4-4-4 itu apa.edu.jakarta bukan akun Google saya jungkiwenas.gmail.com gitu ternyata nggak bisa jadi harus pakai akun itu dan percobaan nyangkut gitu ya jadi makanya saya agak siang Oke keunggulan dari balas ini adalah 50 watt fastbrite jadi langsung nyala dan terukur di 49 watt ya realnya 49 watt 48 49 watt balas ini fastbrite nyala bohlam kita break-in kan jadi kenapa perlu di break-in Anda tonton video saya sebelumnya ada ya orang yang bilang saya banyak bacot banyak ngomong udah males dengernya sama aja ya mau bagaimana ini permintaan dari customer-nya bro bos upload ke YouTube dong di break-in ini itu ya kita ngikutin lah ya daripada mereka bersedih yang sudah beli jadi ya kita sama-sama mengikuti apa sih perintahlah gitu ya kita ikuti jadi apa yang saya nyalakan di depan ini ya barangnya seperti itu gitu ya jadi bukannya yang abal-abal atau bagaimana Oh ya satu hal lagi Hai eh ini bohlam kan diikat-ikat ya jadi kalau mau menyabut soket itu harus dipegang kabelnya yang benar jadi bukannya didiamkan bukan negangnya di sini terus kabel dicabut ya Nah jadi di jadi bukan penegang disini kabel dicabut jadi disininya ada putus di dalam kemarin saya dapat customer satu dia putus di dalam bohlamnya makanya dia bilang meleleh meleleh bunyi keret ternyata itu kabelnya dia nariknya enggak benar gitu ya makanya harus dipegang yang benar seperti anda bawa gandeng anak anda misalnya jalan di mall yang dipegang adalah bukan kepalanya atau kupingnya yang ada gandeng tapi tangannya gandeng sama ini juga megangnya sebenar kalau anda mau narik soket ini ya megang di kabelnya ya di kabelnya bukan megang disininya terus kabel anda tarik jadi kena nah itu menyebabkan tidak mau nyala nembak segala macam nah itu resiko sendiri itu ya jadi bukannya merusak karena cacat pabrik tapi karena kesalahan sendiri itu ya jadi ini namanya bohlam anda harus perlakukan bohlam dengan mbak dengan dengan benar ya karena bohlam itu barang yang sensitif anda jatuh bisa pecah jadi pas masang juga harus benar-benar dipegang yang benar jangan sampai jatuh itu ya memang jatuh dia tidak pecah tapi disini ada satu katoda anoda ya di dalam tabungnya dekat toda anoda katoda anodanya itunya putus Nah kalau putus begitu udah nggak bakal menyala nembak dia hitam nah yang seperti itu tuh yang kadang-kadang Pak mati ya karena minta gantikan seperti itu ya nah makanya saya tidak bisa bilang memberikan garansi tapi makanya sebelum dikirim juga kita tes gitu ya kita tes kita nyalakan nyala kok kok disana nggak nyala ternyata bekas jatuh gitu ya tapi yang namanya orang tidak pasti tidak mau jujur Oh bolanya bekas jatuh gitu ya itu ya jadi makanya saya sarankan bohlam ini perlakukan dengan lemah lembut lah gitu ya bukan lemah lembut maksudnya perlakukan dengan baik jangan sampai jatuh gitu ya narik kabel juga jangan terlalu kasar harus pelan-pelan gitu ya kalau nggak jelas tanya-tanya Bro gratis tanya nggak nggak bayar kok ya Oke ini kita break in-kan dulu saya silau nih 25 menit ya sekarang yang sebelahnya sama 20 menit 25 menit juga sampai setengah jam lah eh jadi harus hati-hati ya jangan sampai kabelnya putus bohlamnya jatuh namanya bohlam ya jatuh pasti rusak bro itu ya jadi harus perlu perlakukan dengan sangat hati-hati pas pemasangan di mobil taruh di kap mesin taruh di mana jadi jangan sampai kesenggol jatuh kesenggol jatuh memang bohlamnya kelihatannya tidak pecah tapi filamen di dalamnya yang pecah gitu ya diusahakan jangan sampai kena tangan kalau anda megang pakai tangan lapelah pakai tisu pakai tisu ke pakai tisu biasa bukan tisu basah ya apalagi tisu buat tahan lama tuh tisu magic bukan ya jangan ya jadi harus pakai tisu kering bukan tisu basah bukan tisu alkohol tisu kering ya bukan tisu magic ya diingat jadi jangan sampai salah anda nanti ngelapin ke tisu magic nanti dia eh bukan tahan lama ya malah tambah rusak gitu ya jadi harus tisu kering tisu kering ya bukan tisu basah juga yang mengandung alkohol tisu kering karena kalau tisu basah itu seperti mitu atau apa tuh yang itu dia ada pewanginya ada apa nanti waktu kering alkoholnya dia ada jat ada jat nempel apa dibawah lam bermasalah gitu ya jadi mendingan tisu kering ya Hai kalau kepegang oleh tangan nah ini bohlam ini yang sebelah ini kita tes juga 49 watt ya real 49 49 watt tidak ada bohong-boongan 49 watt bohlamnya pun watt besar kenapa tabungnya besar bro ini tabungnya tabungnya ya tabungnya besar jadi ini khusus untuk 50 watt makanya harga yang anda beli istilahnya sesuai dengan harganya gitu ya 50 watt jadi bukan 35 tapi 50 watt bukan 55 50 watt realnya 48 49 watt ya H11 jadi ini untuk Honda BR-V Honda BR-V saya berani jamin tebel padat karena saya ada projektornya ya kalau sudah oke lah intinya pakai bohlam ini saya juga ada bohlam tipe lain saya bisa rekomenin cuman nanti ada blank spot di cut off nya segala macem gitu ya Anda sebenarnya bisa lihat di video-video saya sebelumnya saya sudah upload tuh ada Proji H11 halogen menggunakan HID judulnya kalau nggak salah hasilnya bagaimana berbeda gitu ya jadi seperti itu ada yang mau ditanya silahkan tanya di bawah oh ya ada orang bingung bos kalau pakai HID katanya kabel-kabelnya ribet untuk tipe ini tidak tinggal colok ya tinggal colok saja dia tidak perlu pakai pakai kabel set ini itu tinggal colok ya kalau H4 itu banyak kabel-kabelnya karena dia ada hubungan dengan high low jauh dekatnya ya jadi bohlam itu harus bisa high low makanya harus ada kabel set itu tanpa kabel set tidak bisa high low gitu ya oke begitu saja tidak ada yang perlu ditambahkan ya kalau Anda belum jelas ya silahkan komen saja nah ini siap untuk dikirim oke selamat siang Mas Bro jadi ini orderan saya lagi untuk customer yang saya tidak upload ke YouTube bukan berarti tidak di break-in ya jadi tidak perlu khawatir karena saya mendapat komplain kok punya saya nggak ada di YouTube padahal saya udah order saya tunggu-tunggu videonya tapi barang tau-taunya sampai kata dia ya jadi kalau nggak di break-in seperti ini di YouTube kita upload ya artinya bukan tidak di break-in ya jadi karena mungkin sudah kebiasaan saya ini saya upload jadi nggak di upload bukan artinya nggak di break-in ya jadi ini semua barang dikirim harus di break-in harus dites harus di ya pokoknya dicek-check and recheck lah gitu ya jadi bukannya berarti nggak di videokan tidak di break-in karena kadang-kadang saya sibuk juga ya apalagi sekarang sudah masuk sekolah nih maksudnya bukan masuk sekolah jadi waktunya sekolah kan udah libur dari lebaran nih Hai anak itu saya ada dua ya satu masih TK satu udah SD jadi dia ada pelajaran dari sekolah pakai Google Meet yang SD yang 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 kecil pakai Zoom jadi saya harus standby-in dia di depan laptop sama di satu lagi pakai handphone di Zoom ya jadi saya harus bantu dia mencet-mencet jadi saya waktunya agak ngepress untuk ngetes-ngetes begini ya jadi tetap kita tes tapi saya tidak video kan gitu ya jadi kita pasang stopwatch aja 25 menit klink mati ganti itu jadi saya nggak videoin seperti ini gitu ya kadang-kadang ada orang juga yang wah bete nih si Juragan Lampu si Junki bacotnya gede ada ya seperti itu ya jadi tidak dimasukkan ke YouTube bukan artinya tidak di break-in ya semua di break-in cuman ya itu saya bilang ada kesibukan lainnya karena udah masuk sekolah jadi saya harus standby di laptop juga untuk belajar dia ya pakai Google Meet dari sekolah itu ya dia juga adalah si Inggris pakai online ya Google Meet juga ya jadi seperti itu bukan artinya tidak di break-in pemasangan memang HID ada kabel-kabel yang menjelimet kadang-kadang orang merasa waduh gua ribet tapi tenang aja anda beli sama saya saya akan ajari sampai bisa jadi kita harus hidup new normal ya menurut presiden harus new normal jadi anda juga harus bisa jadi mekanik sendiri dadakan nah kadang-kadang anda jadi mekanik kan tidak tidak tahu mulai dari mana soal pemasangan nah saya siap untuk menjadi tutor anda gitu ya sama seperti kita pakai anak saya belajar dengan gurunya itu pakai Google Meet aja ya kalau saya dengan chat WhatsApp dengan video WhatsApp lah ya anda nggak ngerti anda nggak jelas anda tanya silahkan gratis free itu ya jadi kita di new normal harus berubah harus bisa sendiri kalau saya bilang ya jadi nggak usah manggil manggil mekanik sendiri harus bisa nah harus bisa sendiri Anda harus punya tutornya ya tutornya ini manusia hidup bukannya melalui video Anda memang bisa lihat di video di YouTube teman tidak bisa live ya bertanya kalau saya saya siap bertanya langsung live ya tapi jangan jam 2 pagi ditanya ada tidur bro ya pokoknya intinya kalau saya bangun saya ada pasti saya bales gitu ya ya ini sedang di break-in pemasangan memang kadang-kadang menyulitkan bagi anda melihat kabelnya wah menjelimet gitu ya ada yang seperti itu bermasalah ya itu tanyalah pemasangan memang tinggal PNP colok tapi bisa saja menemukan suatu kendala makanya saya siap backup ya jadi keunggulan dari bohlam ini adalah bohlam ini solonoidnya dari aluminium ya jadi ini presisi bro ini pun godek cuman godeknya dari awal beli sampai anda rusak gitu ya ya segini-segini aja ini godek memang tapi kalau anda beli yang plastik waduh godeknya lebih gede gitu ya karena ini kan solonoid tuh ya jarak main high-low pun jauh ya hampir satu senti loh ini satu senti jarak di tanah itu mainnya banyak gitu ya ya solonoid high-low dari aluminium jadi lebih presisi dan cut offnya ini bagus saya berani lebih menjamin ini glarnya sedikit karena saya berharap ya buat yang sudah beli eh tolong dong videokan itu ya review ke saya bagaimana untuk mobil ini mobil itu jadi saya bisa juga merekomendkan orang lain ya oh pakai ini cocok pakai itu tidak cocok nah contohnya anda beli Innova pakai ini jangan beli Innova pertama ya jangan beli karena ngapa kenapa nggak bisa pasang ya jangan beli untuk Innova Innova pertama terutama ya jangan beli tapi kalau untuk seperti mobil lain Avanza Xenia Calya Alia ya wah udah cakep dah nah ini untuk Datsun Datsun Go request dari yang punya nya harap di upload ke YouTube beli melalui Bukalapak ya jadi saya sedang break-in kan 25 menit oke nah ini yang sebelahnya juga kita break-in kan ya balas ini ada 50 watt fast berat real terbaca di alat ukur adalah 48 watt ya bola menggunakan solenoid amunium jadi istilahnya sudah mantap lah cut off minimal dia punya glarnya pakai hid tetap ada glare jadi glare itu adalah menyebabkan silau tapi silau nya ini adalah minimal karena cut offnya sempit dia punya payungnya sempit dan cowakan high beamnya dibawah sekali jadi sinar bocor itu jarang ya sinar bocor itu jarang jadi ininya sempit gitu ya jadi jarang dan lengkungan payungnya ini payungnya ini begininya itu kecil gitu ya kalau bohlam yang dari plastik seperti Osrang punya dia gede payungnya jadi glarnya lebih banyak ini glarnya lebih sedikit gitu ya jadi desain payung itu menentukan untuk anda yang belum yakin atau belum percaya ya silahkanlah beli selama stoknya ini masih ada stoknya habis saya juga tidak tidak ada stok lagi ya jadi memang ini stok lama tahun 2008 Bro waktu HID lagi jaya-jayanya kita adalah menggunakan bohlam ini gitu ya ada orang yang request ke saya Bos bagaimana bandingan dengan bolam sea and light bagus mana dengan bolam ini nanti akan kita bahas ya bolam sea and light vs bolam saya ini saya yakin bolam ini bolam saya ini makin booming nanti kalau saya sebutkan dengan sea and light ada orang yang bertanya seperti itu nanti akan saya jelaskan kenapa saya tidak menjual sea and light H4 sebenarnya saya ada tapi kenapa saya enggak enggak promosikan enggak videokan jarang ditawarkan nanti saya akan bikin video di konten saya yang selanjutnya ya makanya tolong follow atau subscribe yang merasa saya ingin belajar gitu ya tapi kalau ada yang mencak-mencak saya banyak ngomong doang bacot doang dan males 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 denger males apa ya nggak usah follow nggak usah subscribe saya juga nggak memaksa kok gitu ya jadi follow subscribe apa follow atau subscribe YouTube channel saya tanpa paksaan karena dilarang oleh pemerintah ya jadi nggak ada pemaksaan ya Anda mau follow mau subscribe mau like Anda mau dislike terserah intinya adalah kita belajar ya saya juga belajar Anda juga belajar jadi kita sama-sama bertukar ilmu Anda komen di bawah silahkan gitu ya saya tidak mau juga menjelek-jelekkan orang tapi kadang-kadang orang bilang saya menjelek-jelekkan orang padahal kita membicarakan kekurangan ya saya juga selalu membicarakan kelebihan dan kekurangan kelebihan bolam ini kan saya dibilang solonoidnya dari Al-Mulim kekurangan bolam ini pun ada ya karetnya itu harus agak diiris ya seperti itu jadi ada plus dan minusnya ya jadi pantau pantau terus follow nanti saya akan bandingkan apa perbedaannya dengan CN light kenapa saya nggak mau jual CN light khususnya H4 ya bukannya tipe H-H-H lain karena karena ada kelemahannya yang saya rasa susah untuk ditolelir gitu ya ya seperti itulah makanya follow subscribe ya saya mau ngomong apa lagi juga bingung tapi saya wajib ini memvideo karena di request ya jadi kalau anda mau beli barang ini selama ini kan PSBB susah online saja belinya WhatsApp 0898 269 3838 atau ya beli melalui Bukalapak di linknya ada kok jadi jangan malas ya untuk mencari ya ada yang bertanya Bukalapak saya apa Bukalapak saya adalah Juragan Lampu ID nya Juragan Lampu ya saya tidak pernah menggunakan ID fake 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 Juragan Lampu anda mau cari workshop saya dimana anda search di Google Map Juragan Lampu disitulah alamat saya nomor telepon saya 0898 269 3838 ada orang bertanya kepada saya nomornya saya kok beda ya dengan yang dipakai di WhatsApp ya saya punya nomor 2 1 XL 13 XL saya adalah 0818 06 552 190 itu jarang saya pakai WhatsApp tapi kalau yang selalu WhatsApp saya pakai adalah 0898 269 3838 ya XL itu kebanyakan buat voice buat telepon ya jadi itu memang nomor saya sama cuman saya WhatsApp kebanyakan pakai yang 3838 gitu ya apalagi yang mau diomongin ya kalau yang belum percaya ya silahkan search di Google Map Juragan Lampu di lambar selatan 17 blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat tidak pernah pindah-pindah saya sudah bermain 13 berjalan 14 tahun ya oke sekian terima kasih ini ini expander pasang HID Pak tolong lampu jauh Lampu jauhnya coba lepas 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 tarik lagi Lampu jauh Lampu jauh coba tarik 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 lepas tarik lagi coba tarik lepas tarik lepas tarik lepas tarik lepas coba tarik lepas tarik lepas oke jadi ini ya mobil expander ya kita rekomendkan pakai HID HID nya pakai payung nya yang biasa kita tawarkan ya solenoid nya adalah aluminium tuh ya terlihat ya solenoid nya nah ini high low tanpa ada kendala ya kita pasang untuk expander karena ini siang hari jadi kita tidak bisa ngetes ya jadi payung nya ini dia terbukanya ke arah jam 10, 11, 12 ya begitu jadi cut off nya udah pasti bagus nih ya kalau saya bilang sih udah perfect tapi ya kita perlu membandingkan dengan yang ada yang lain gitu ya jadi supaya tahu ini bagus kalau anda mau lihat hasil sinaranya sebenarnya expander saya sudah pernah upload kiriman dari customer di Batam ya anda silahkan lihat di youtube saya nah ini nyalanya kelihatannya biru ya tapi aslinya putih 6000 kelvin karena kamera mungkin dia ada ada jazz ya ada jazz apa sih kalau temperaturnya terbacanya jadi seperti kebiru padahal putih loh ya seperti itu sinar siang hari sih nggak gitu kelihatan di tembok tuh ya sebenarnya ini udah saya garisin tuh patokannya tidak boleh melebihi itu jadi ini jalanan di depan workshop saya ya sudah saya garisin sebenarnya tuh kecat putih ya jadi tak boleh melebihi itu ini ya 6000 ya 6000 pak pak high low nya pak tolong pak fast bright ya 50 watt pemasangan 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 PNP tidak ada yang dihajar kabelnya pokoknya ada masalah apa bisa tinggal dicabut jadi nggak perlu potong potong kabel oke di high nah ini high nya high ya memang siang hari nggak bisa kelihatan ya tapi ini saya bernijamin outputnya tebal padat high nah seperti itu ya jadi high nya ini terlihat ya jadi berharap lebih tinggi ya coba halo 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 nah seperti itu ya oke kita akan coba ya di mobil ya kemarin ada yang bilang bukan ada yang bilang ada yang sudah kita pasangin tapi memang kadang-kadang ini kan mati ya lampu mati ini kondisinya lampu kondisinya mati bentar saya settingin dulu pintunya dia nah ini tadi dia nggak auto sekarang udah saya autoin jadi sekalian ya kadang-kadang expander suka nggak tiba-tiba bisa seperti ya abis dicabut aki jadi kita tidak bisa auto jadi kita mesti tahan terus baru dia bisa turun tapi sekarang udah bisa caranya gampang anda tahan begini naikin gituin lagi ya itu bakal auto itu untuk semua mobil ya Toyota Mitsubishi seperti itu Honda juga kayaknya seperti itu Oke jadi ini kondisi mati ya Hai kondisi mati ini lampu senja ini lampu gede udah nyala nih ya indikator Hai bagus tuh Hai kelihatan ya memang enggak ini siang hari sih jam 12 lu jamnya sholat jumat ya indikator bagus tapi memang ada mobil-mobil tertentu indikatornya ngacau ya tapi ini di expander enggak tuh dan kemarin saya masangin memang gagalnya di mobil Honda Brio katanya waktu high beam RPM nya naik turun tapi kalau ini enggak normalnya eh Allah enggak enggak ada ngedud-endudan kalau marah ada Honda Brio ngedud-endud-endud-endud-endud-endud-endud-endud-endud-en-endud-endud3 Ini ada garis ininya, ininya. Ya, masih di bawah garis putih saya punya tuh standar. Karena ini siang sih. Jadi nggak bisa banyak ngomong. Karena ini siang ya. Tuh. Yang sebelah kanan nih. Ini garisnya. Nah, ini garis naiknya. Nah, ini sebelah kiri nih. Garis naiknya. Ya. Oke lah cut off-nya. Ya, memang saya ini siang hari. Nggak bisa banyak ngomong. Nggak bisa ngecek gitu ya. Cuman intinya normal. Tidak ada bilang kejalan nge-glitch mesinnya. Nah, ini gigi mundur masuk. Ini juga di D. Kalau kemarin ada. Memang saya juga nggak tahu masalahnya kenapa ada. Mobil Honda ya. Nge-glitch. Ini nggak. Oh ya, satu hal lagi ya. Di expander caranya untuk mau high beam. High beam kan biasa orang tinggal tarik ini. Kalau mobil-mobil Toyota didorong ke depan untuk dipanteng. Ini tidak bisa. Jadi kalau untuk Mitsubishi itu. Ini kan. Tuh. Sambil lihat indikator ini ya. Ini begini. Nah, kalau Anda mau pantengin high beam. Gimana caranya? Ditarik lagi ya. Mau lepas. Nah. Jadi ini hanya untuk high beam. Panteng. Kalau mobil Toyota didorong ke depan. Bukan ditarik ke belakang gitu ya. Jadi tiap-tiap mobil punya karakter berbeda. Jadi ini kalau high beam setengah aja. Mau dipantengin, tahan. Tapi kalau Anda setengah aja tuh lepas. Ini khusus yang tidak tahu. Jadi kalau Anda ininya dipanteng. Dia akan posisi high beam terus. Gitu ya. Kalau Toyota dorong ke depan. Dorong ke depan dia akan panteng high beamnya. Ya. Seperti itu. Jadi ini saya review siang hari. Karena malam gak bisa ya. Tapi cut offnya saya berani jamin ini oke. Sebenarnya sudah ada yang pernah upload. Terima kasih dengan Bapak di Batam. Yang order lampu ini. Lampunya sama jenisnya semuanya. Jadi. Bagus ya. Gak perlu khawatir. Tebal outputnya. Oke. Begitu aja deh. Terima kasih. Seperti biasa ya. Yang. Mantauin channel YouTube Juragan Lampu. Jangan bosen bro. Karena ini pesenan dari customer. Saya wajib memvideokan. Daripada saya buang videonya. Saya upload ke YouTube. Untuk anda yang keberatan. Ah nonton channelnya begitu-begitu aja. Yaudah gak usah nonton bro. Ya. Bebas. Gak usah terlalu. Tersinggung atau bagaimana. Mau nonton boleh. Gak boleh. Mau pas. Boleh. Ini untuk Nissan Livina bro. 2019. Jadi kembarannya expander ya. Tapi versi Livina. 4300 Kelvin. Kelebihan bolam ini solonoidnya aluminium ya. Nanti karet. Kalau gak bisa. Mesti diiris dikit. Memang. Iris aja. Jangan di jebol ya. Diiris. Nanti kalau gak paham. Bagaimana cara nginginginya. WA saya ya. Diiris bro. Bagian geriginya. Ya. Jadi supaya tetap rapet. Versi solonoid aluminium ini. Satu badan ini nih. Bolamnya memang terbuat dari aluminium ya. Jadi tidak bisa dilepas. Beda dengan bolam yang dari plastik bisa dilepas. Makanya saya bilang. Ada kelemahan dan kelebihan ya. Bolam ini. HID ini 49,6. 50 watt fast bright. Ya. 50 watt fast bright. Jadi ini kita sedang break in kan. Satu set. Ya. 4300 Kelvin. Nah ini yang buat mau tau. 4300 Kelvin cahayanya seperti itu ya. Nah kalau ini. Versi gelapnya. Nah ini versi 4300 Kelvin ya. 4300 Kelvin. 50 watt fast bright. Kabel set. Tinggal pasang colok PNP. Nanti kalau ada soket yang gak pas. Ya dipotong. Disambung langsung saja. Tidak ada masalah lain. Fokusnya bagus. Cut offnya saya rasa oke nih. Untuk misalnya Livina. Hike beamnya tinggi ya. Karena solenoidnya. Solenoidnya. Jarak mainnya besar ya. 1 cm. 1 cm ya. Solenoid ininya nih. Tep. 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 Ininya 1 cm. Ya. Almonium. Jadi gak pakai acara godek-godek. Jujur terus terang. Stok ini menipis. Setiap hari keluar barangnya ya. Jadi. Untuk Anda yang mau beli. Segera beli. Sudah habis. Tinggal say goodbye. Oke. Jadi ini 50 watt fast bright. Stok lama ya. 2008 ini bolam. Boomingnya di 2008. Bolam yang sekarang adalah. Sudah terbuat dari plastik. Solenoidnya. Jarak mainnya sedikit. Pasti height beamnya juga gak. Gak tinggi gitu ya. Nah kalau ini saya berani jamin. Hike beamnya lebih tinggi. Dibandingkan bolam yang jaman sekarang gitu ya. Osram pun pakai plastik loh bro. Ini masih solenoid aluminium ya. 50 watt. Tabungnya besar. Fast bright. Kalau gak bisa masangnya. Barang telah sampai. Ya silahkan whatsapp saya. Saya siap mandu. Di jam kerja ya. Di jam kerja. Ya atau di malam. Masih oke lah. Kalau saya memang lagi. Lagi gak ada kerjain lain gitu ya. Saya pasti pandu gitu ya. Apalagi ya. Jadi ini HID. Dijamin terang ya. 50 watt fast bright. Solenoid aluminium. Pemasangan memang harus agak diiris. Karetnya maksudnya ya. Kalau masang klipnya sih seperti biasa. Sama saja. 4300 Kelvin ini ya. Saya tipe ini tinggal 2 macam. 43 dan 6000. Jadi udah gak ada lagi. Udah habis ya sudah. Ya. Pemasangan gak ada yang ngeribat. Gak ada yang ngeribat. Gak ada yang ini tinggal PNP lah. Tinggal rapikan kabelnya. Balasnya slim juga. 49 ya. Kalau anda pakai HID ini. Dia cenderung. Istilahnya kalau anda jalan dari Jakarta ke Bali ya. Kalau anda nyalakan lampu. 49 watt ya dia. 49 watt. Terus gitu ya. Kalau led. Ya. Bedanya nih sama led. Saya ngomong ya. Led itu ngedrop bro. Misalnya. Awal nyala 40 watt. Mungkin anda baru sampai di Cawang. Udah 30an ya. 30 watt. Makin lama yang meredup. Kalau led ya. Saya ngomong apa adanya. Biasanya led ngedrop. Tapi kalau HID. Biasanya jarang. Kalau yang bagus-bagus itu jarang ngedrop. Dia manteng ya. Wattnya manteng. Stabil. 49. 49. Makanya saya perlu breakin 25 watt. 25 menit. Bukan 25 watt. 25 menit. Nah kita lihat wattnya. Ya karakter nyala wattnya. Bagaimana turunnya. Kan ini tipe fast bright gitu ya. Ya seperti itu aja. Saya kebanyakan ngomong. Ntar banyak orang bilang. Si Junki banyak bacot. Oke. Soal kualitas. Namanya barang bisa saja rusak ya. Namanya barang bisa saja rusak. Mau. Handphone. Apa TV. Atau mesin cuci. Atau segala macam. Merek-merek terkenal. iPhone juga bisa saja rusak gitu ya. Jadi namanya barang elektronik ya. Ada umurnya juga. Ya ada. Ada kualitas. Tapi. Bisa juga rusak ya. Walaupun kualitasnya bagus. Jadi. Spare partnya ada. Anda bisa beli gitu ya. Selama stoknya ada. Ada yang bertanya kepada saya. Mereknya apa. Saya gak bisa jawab. Mereknya apa. Karena saya gak tahu. Mereknya. Ya. Karena ini balasnya polos. Jadi. Ini yang sebelahnya. Soal merek ya. Kadang-kadang ada orang bilang. Bertanya kepada saya. Post mereknya apa. Saya gak bikin merek. Masalahnya ya. Jadi bukannya saya nyolot. Gak mau jawab gitu ya. Saya memang orangnya seperti ini ya. Pembawaannya. Jadi kalau untuk Anda yang baru subscribe. Dibilang. Ih ini orang setengah amat. Ya. Padahal gak juga ya. Karena saya orangnya to the point ya. Saya juga gak pernah memaksa Anda mau beli. Mau tidak. Gak ada masalah. Buat saya. Karena saya jujur terus lang hobi. Hobi di lampu ya. Kita sekalian. Masarin lampu gitu ya. Tapi saya juga bukan berdagang 100%. Karena saya juga punya kesibukan lain. Selain berdagang lampu ya. Lampu itu adalah hobi saya. Saya sudah berjalan 14 tahun. 13-14 tahun lah. Dari. Dari saya lulus kuliah gitu ya. Jadi ada orang bertanya. Mereknya apa. Saya juga gak bisa jawab. Karena dibalasnya polos. Tidak ada tulisannya. Ya. Sebenarnya saya mau bikin merek juragan lampu. Gordo. Ya. Dengan logonya GL. Tapi. Mikir sana. Mikir sini. Ah. Udahlah. Lewat. Lewat lagi. Karena sibuk gitu ya. Dan. F3 Moto. Sebenarnya. Saya mau bikin merek. Jadi sebenarnya. Mereknya itu. Kalau Anda mau bertanya. Sebenarnya mereknya apa. F3 Moto. Atau GL. Atau juragan lampu gitu ya. Jadi saya mau menjawab seperti itu. Cuma saya juga belum sempat. Bikin logo. Bikin stiker. Nah. Kalau udah bikin stiker. Tinggal tempel di sini. Bro. Juragan lampu. F3 Moto. Gitu ya. Karena di bawah lampnya sendiri. Juga Anda lihat kan polos. Gitu ya. Dia tidak ada emboss. Tulisannya apa. Gitu ya. Tidak ada. Beda dengan merek Automax. Atau Pro 7. Gitu ya. Lihat ya. Di sini di emboss. Automax. Oh. Di sini di emboss Pro 7. Ini tidak ada gitu ya. Anda beli bolam CN Lite pun. Dia tidak tulis di sini CN Lite. Tidak loh. Tidak ada. Saya tidak tahu ya borang-borang merek sekarang yang terkenal apa. Fahid lah. UPS. Apa ada tulisan CN Lite di sini. Apa ada tulisan UPS. Tidak ada. Ya. Paling CN Lite hanya di belingnya aja. Itu ada logo CN Lite ya. Di belingnya untuk bilang dia asli atau palsu. Tapi kebanyakan di bodi-bodinya kan polos ya. Osram pun kayaknya polos deh. Cuman ya kardusnya aja tulisannya Osram. Oh ya ini Osram. Gitu ya. Gitu. Jadi saya tidak bikin merek. Jadi kemarin ada orang mau beli HR-V mobilnya. Dia mau nanya merek saya. Saya bilang saya tidak bikin merek bro. Ini barangnya seperti ini. Saya foto. Anda mau lihat videonya di Youtube gitu. Tapi dia memaksa saya menyebutkan merek. Dia bilang kalau mau beli di tokonya di mana. Ya Anda kalau mau beli ya di saya lah. Juragan Lampu. Jalampar Selatan 17. Blok M. Nomor 5. Grogol. Jakarta Barat bro. Masa Anda belinya di. Di Kemayoran. Di MGK. Kalau di Jakarta. Ya beli di Juragan Lampu lah. Anda kan lihat videonya di saya. Ya gitu ya. Jadi saya tidak bikin merek. Jadi ini merek punya. Ini barang punya saya pribadi. Tidak di resellerkan ke orang. Tidak ada orang yang jual. Ya. Oke. Jadi jangan maksa saya nyebutin merek. Kalau saya bilang mau mereknya apa. Ya mereknya GL. Sebenarnya gitu ya. GL itu adalah Juragan Lampu. Sebenarnya saya desain logonya sih sudah ada. Ya. Dari dulu tinggal nge-print. Sebenarnya ketukang percetakan. Tinggal print sticker. Apa. Lupa namanya apa tuh. Print sticker. Tinggal tempel di sini. Itu ya. Juragan Lampu. Balas. Itu ya. Tapi saya tidak lah. Karena. Kita hobi kok. Masa sampai bikin merek gitu ya. Ya boleh aja sih. Cuman. Masih banyak kerjaan yang lain untuk mendesain. Mendesain logo tulisan-tulisannya gitu ya. Nah yang penting ginilah. Anda percaya sama saya. Anda beli. Gak percaya yaudah. Gak usah beli. Gitu aja ya. Jadi saya juga gak pernah mau memaksa Anda beli. Ya cuma saya kadang bertanya. Bos jadi gak. Kadang-kadang begini. Saya sudah pulang gitu ya. Dia baru transfer. Aduh. Minta dikirimnya saat itu juga. Mau gak mau saya balik lagi ke Jelambar. Karena saya gak tinggal di Jelambar terus terang. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Makanya saya tanya. Bos jadi gak. Ini mumpung saya lagi kosong. Ini mau saya videokan. Kadang-kadang kita lagi. Lagi. Banyak gitu kerjaannya. Dia transferannya masuknya telat. Minta di review gitu ya. Ya gak apa-apa sih. Cuma maksudnya jadi kan gak. Jadi istilahnya kerjaannya jadi. Bak big book gitu ya. Oke ya. Seperti itu. 25 menit lah ini di. Break in ya. Nanti jangan lupa. Pas masang. Perlakukan bohlam dengan hati-hati bro. Dengan namanya bohlam ya. Kalau jatuh pasti. Mati. Ya. Walaupun fisiknya masih utuh. Namanya bohlam kena goncangan tuh mati bro. Rusak. Jadi. Pas masang. Perlakukan dengan hati-hati. Jangan sampai bohlam itu jatuh. Kalau jatuh pasti mati bro. Jadi bilang barangnya. Bos lu jual barang jelek. Padahal enggak. Kita tesin loh ini ya. Jadi makanya hati-hati. Pas pemasangan ya. Perlakukan dengan lemah lembut. Ya. Dilus-lus gitu ya. Nah. Saya juga gak mau memaksa Anda beli. Anda baca review saya. Anda baca video saya. Anda tonton. Anda. Kalau percaya Anda suka. Ya Anda beli. Ya. Saya gak pernah memaksa seperti gini. Koko beli dong ya. Seperti SPG gitu. Ayo Koko. Ini barangnya bagus. Beli dong. Nanti Angel kasih apa gitu ya. Nanti kasih nomor WA deh. Kayak SPG begitu. Enggak lah. Saya gak orang-orang yang gak begitu. Gitu ya. Anda percaya Anda beli. Enggak percaya tidak usah beli. Oke. Terima kasih. Nah ini kita nyalakan lagi ya bosku. Untuk R3. Pesanan melalui Bukalapak. Kita break in kan dulu ya. Sebelum dikirim. 25 menit. Satu lampu. Jadi kali dua. Seperti biasa. Barang ini tidak ada mereknya. Jadi saya tidak bikin merek ya. Jadi jangan berharap. Tanya mereknya. Ada mereknya bisa beli di toko lain. Tidak bisa. Ini saya. Hanya saya yang jual. Stok lama. 2008. Kemungkinan kalau. Pemain lama. Masih ada ya. Stoknya ya. Saya pemain lama bro. 2008. Barang ini dijual. Saat itu. Jadi. Ada orang yang masih mau nyari. Jadi beli sama saya mungkin mahal. Dia mau beli sama orang lain yang murah. Dia nanya mereknya. Nah saya bilang. Tidak ada mereknya. Memang tidak ada mereknya sih ya. Saya tidak bikin merek. Ya mereknya Juragan Lampu. Juragan Lampu. JL ya. Itu. Jadi ini HID untuk R3. Solonoidnya masih. Pakai yang aluminium ya. Yang besi. Jadi godek-godeknya minimal. Kalau yang baru-baru ini. Sudah dari plastik. Ya jadi. Namanya plastik ya. Menciut. Meleleh. Menguap. Apa. Ada asep ya. Jadi. Bisa kebakar. Gitu ya. Jarak mainnya sedikit. Nah kalau ini jarak mainnya. Satu senti. Dia lampu bolam naik turun. Nah satu senti itu. Kalau di headlamp. Naiknya tinggi sekali. Gitu ya. Jadi berasa. Kalau anda sedang. Ngedim. Gitu. Ya. Jadi ini memang tidak ada mereknya. Di bawah lampnya pun juga tidak ada mereknya. Polos gitu ya. Balasnya pun juga polos. Saya tidak bikin merek temple sticker ya. Hanya tertulis ya. Kadang-kadang ada sticker begini nih. Tuh. HID balas. Tapi juga tidak ada mereknya ini. Tuh. Tidak ada mereknya. Cuma ada warning caution aja. High voltage. Hati-hati. Jangan dibuka. Saya sendiri juga tidak berani buka. Karena nyawa cuma satu ya. Tidak punya cadangan. Kalau cadangannya ada sih. Buka terus anda nyalain gitu ya. Nembak. Ya. Ini adalah fast bright ya. 48 watt saat ini. Jadi realnya 48 watt. Jadi balas 50 watt fast bright. Ya. 50 watt fast bright. Saya ulangi. Ya. Di sini juga tertulis sebenarnya fast bright. Tuh. Quick start ya. HID balas quick start. Quick. Cepat. Start. Nyalanya fast juga cepat. Jadi saya tidak tahu ya. Bahasa Inggris bedanya fast dengan quick. Apa ya. Kadang-kadang ada kata-kata quick. Quickly. Atau fastly. Fastly. Ada enggak fastly? Enggak ada ya. Jadi mungkin fast itu untuk menyatakan. Wow very fast. Mungkin enggak mati atau apa ya. Saya enggak ngerti dah. Saya enggak berani ngomainin. Tapi intinya fast dengan quick kan artinya cepat gitu ya. Mungkin ada kata kerja. Kata sifat. Kata apa. Ya. Bahasa Inggris kan seperti itu. Tapi kalau bahasa Indonesia ya cepat nyala. Ya cepat cuma satu. Cepat nyala. Cepat. Gitu ya. Bahasa Inggris kan berbeda-beda. Mungkin ada kata kerja. Kata sifat. Kata yang dipakai untuk benda gitu ya. Saya enggak tahu dah. Saya enggak berani ngomainin. Karena. Saya tidak jago bahasa Inggris. Ya. Saya cuma jualan lampu. Jadi ini balas quick start atau fast bright ya. Jadi. Langsung nyala. Enggak pakai jeda. Memang masih ada jeda. Ya. Kalau dibandingkan dengan led ya. Led lebih fast lagi. Karena led itu kan dioda ya. Dikasih strum dia langsung nyala. Nah ini juga sebenarnya langsung nyala. Tapi. Kalau mau di. Aduh memang led lebih menang gitu ya. Walaupun high day fast. Fast bright tetap aja. Led lebih menang ya. Saya ngomong apa adanya pok. Gitu ya. Jadi kalau. Ngomongin fast ya. Led lebih. Lebih unggul. Tapi kalau mau ngomongin lebih terang. Saya megang HID ya. Kalau megang ngomong awet. Saya sih. Megang juga HID. Kenapa? Karena. HID itu kalau rusak. Anda tinggal ganti. Bolamnya atau. Atau. Atau balasnya gitu. Atau kabel setnya ya. Kalau. Kalau. Led. Kalau rusak ya rusak. Segelundung buang. Gitu ya. Jadi ada orang yang. Bertanya mereknya sekali lagi. Saya gak bisa jawab mereknya. Karena saya tidak bikin merek. Tidak di. Ini barang tidak dijual di toko lain bro. Ini cuma di juragan lampu. Nah juragan lampu sendiri. Stoknya udah gak banyak. Ya. Bolam ini udah gak ada. Karena stok tahun 2008. Ya. Stok tahun 2020. Plastik saya punya. Nanti kalau ini udah habis ya. Saya jualnya. Jual plastik bro. Yang. Yang. Yang bodi lampunya. Ini plastik. Solonoidnya bukan dari. Almonium. Seperti ini ya. Apa itu solonoid? Jadi ada orang nanya. Ke WA saya. Boa solonoid apaan sih? Lu ngomong solonoid. Solonoid. Aduh. Solonoid itu ini nih. Bagian yang bergerak. Ini nih. Ya. Ini namanya solonoid. Kenapa solonoid disebutnya? Dia ada magnet. Disitu ada kumparan. Jadi waktu dia high beam. Namanya magnet sama ada kumparan. Kan kalau kumparan dikasih listrik kan. Jadi magnet. Jadi dia nyedot. Tep. Gitu. Nah. Ini posisilah high beam. Nah ini low beam. Ya low beam. High beam. Ya. Banyak orang bilang ininya godek-godek. Nah ini pun godek-godek. Tapi godeknya minimal. Kenapa? Karena ininya dari aluminium. Udah presisi. Jadi kayak piston ya. Hama. Hama boringnya nih. Udah. Ya udah. Udah presisi segini. Tapi kalau yang dari plastik. Waduh. Ya. Gak presisi dia. Dan jarak mainnya paling kalau yang dari plastik. Cuman setengah. Ini satu senti. Nah tuh. Jauh banget. Dan PR-nya kenceng. Nah. PR-nya kenceng. Akan berakibat apa? Anda kalau lagi high beam bunyi. Tak tok. Tak tok. Tak tok. Begitu. Tapi kan gak masalah ya. Tidak mengganggu kan. Setelah suara mesin juga lebih kenceng. Kadang-kadang Anda mau dipakai kenal pot. Racing lah ya. Lebih berisik. Jadi. Ini kelemahan apa. Kelebihannya seperti itu. Nah. Kelemahannya apa? Kelemahannya. Karetnya itu harus agak diiris gitu ya. Supaya bisa masuk. Karena dia tidak bisa dilepas. Nah. Kalau yang dari plastik. Namanya juga komponen plastik. Nah. Itu bisa dilepas. Bisa dicopot. Nah. Karetnya itu. Tanpa iris. Bisa. Tapi ada juga perlu diiris. Tapi masangnya memang lebih gampang yang. Bisa dilepas. Kalau ini agak lebih susah. Gitu ya. Oke. Gitu aja. Yang sebelahnya lagi ya. Kita juga break in kan. 25 menit. Ya. Videonya gak usah 25 menit. Anda ngedengerin saya. Ngeceh 5 menit aja. Ada orang yang bilang. Saya banyak bacot ini. Itu ya. Kalau gak. Ini gak usah nonton. Karena ini permintaan dari customer. Gitu ya. Kita harus. Break in kan. Setting kan. Ya. Wattnya berapa sih. 48 atau tidak. Ini 48. Gitu ya. Jadi. Barang yang Anda beli. Bukan barang bekas. Tapi barang stok lama. Gitu ya. Merek tidak ada. Saya tidak bikin merek. Anda mau beli. Percaya dengan saya. Ya. Saya terima kasih. Gak mau beli. Ya gak masalah. Gitu ya. Karena memang saya gak ada merek. Karena ini stok lama. Dan saya juga tidak bikin merek. Kalau mau bikin merek pun. Saya mau bikin juragan lampu. J, L. J dan L logonya ya. Tinggal saya tempel disini. Tapi saya tidak bikin. Jadi saya tidak tempel. Ada orang yang minta juga bos. Ada stiker gak. Buat tempel di kaca belakang. Mohon maaf. Saya tidak bikin stiker. Gitu ya. Karena saya hobi. Itu ya. Bukannya pedagang murni. Memang saya berdagang nih. Lampu ini saya jual. Tapi saya masih ada jiwa hobinya. Ya. Setengah-setengah ya. Kalau pedagang. Ya memang. Maunya untung aja mikirnya ya. Gak ada pedagang mau mikirnya rugi. Nah kalau hobi beda loh. Ya. Kita masih bisa bilang mana yang bagus mana yang jelek. Tapi kalau anda pedagang. Pokoknya semua barang gue harus laku. Harus untung. Mau jelek mau bagus harus untung. Kalau hobi beda. Itu ya. Malu kita jualan kalau barang jelek. Ngomong aja. Saya ngomong apa terus terang. Malu saya kalau jual barang barang jelek. Itu ya. Tapi memang. Namanya barang ya. Bisa rusak. Bisa rusak. Jadi namanya barang elektronik. Kita ngomong begini-begini bagus ya. Dalam kenyataannya praktek bisa mati ya. Yang namanya barang elektronik. Ya susah ya. Anda beli laptop bagus pun. Ada orang bilang. Oh saya pakai bagus-bagus aja. Oh saya pakai speakernya udah mati. Eh saya pakai. Motherboardnya jebol. Ya namanya barang elektronik gitu ya. Susah. Gak bisa di ngomongin gitu ya. Ya jadi begitu aja. Saya udah terlalu banyak ngoceh. Ini untuk R3 juga ya. Kalau nggak salah ya. Order dari Bukalapak. Hari ini tanggal 3 Juni 2020. H4 Bisenon Solenoid. Oke. Terima kasih. Oke. Ini video adalah bawah lam. Ya. Ini sebenarnya buat mereview. Karena di request oleh customer yang beli ya. Jadi saya ngoceh lagi. Ini bawah lam bagus. Ya. Tapi ada jeleknya juga. Saya ngomong apa adanya. Pemasangan karet. Anda harus agak diiris. Ya. Bawah lam ini bagusnya itu di Solenoidnya. Karena menggunakan aluminium atau besi. Jadi. Jarak main ini tuh. Dia. Gak godek gitu ya. Segitu-segitu aja. Gitu ya. Jadi. Itu yang perlu Anda ketahui. Bagusnya di situ. Fokus cut off-nya pun cakep. Kenapa saya bisa bilang cakep? Karena. Desain dari tamengnya ini. Tidak terlalu lebar ya. Dia malah kecil menyempit. Cut off pasti dapat. Saya berani jamin. Bocor sedikit. Ada glare. Tapi tidak mengganggu ya. Karena lubang ininya di bawah. Ya. Bukan di atas. Jadi kalau waktu bola. High beam. Ditarik ke bawah. Set. Dia hanya ngintip sedikit nih. Cahaya yang keluar dari sini. Itu ya. Jadi bocornya sedikit. Jadi glare-nya sedikit. Bohlam tipe yang ini. Glare-nya sedikit ya. Saya berani jamin. Karena sudah ada. Hasil review-nya gitu ya. Customer sudah. Sudah ngirimin video. Dan saya coba sendiri juga di mobil expander. Di Avanza pun. Jadi saya tahu hasilnya. Nah. Bohlam ini. Stocknya sudah. Menipis ya. Paling tinggal beberapa set. Jadi kalau Anda mau. Silahkan beli. Cepat. Kalau sudah habis. Ya sudah. Ya. Say goodbye. Jadi ini sekalian kita break in kan. Sebelum dikirim ke customer. Kalau tidak salah ini untuk Nissan Livina. Dia beli hanya bolamnya saja ya. Mungkin dia merasa beli balas sama saya mahal. Atau dia sudah punya stok balasnya. Ya. Bisa pakai balas yang lama lah. Tidak masalah. Bohlam ini support sampai 50 watt. Karena tabungnya besar ya. Biasanya saya jual. Sepaket dengan balas fast bright. HID tipe ini. Sudah jarang biasanya ya. Saat ini. Karena saat ini sudah arahnya ke plastik. Jujur terus terang. Ini bolam ya. Semua terbuat dari aluminium bos. Tidak ada bagian plastiknya ya. Hanya tutupnya saja man. Ini semua aluminium. Solenoidnya. Ininya aluminium semua gitu ya. Jadi tidak ada bagian plastik. Jadi full CNC ya. Jarak main high low-nya pun tinggi. Karena ini 1 cm. Narik nih. Tep 1 cm. Tep 1 cm. Itu ya. Kalau bolam yang sekarang-sekarang ini. Paling juga. Tidak sampai setengah cm. Ya. Mainnya dikit. Sekali-dikit. Sekali-dikit sekali. Kalau ini gede. Ya. Saya stok sudah tidak banyak. Jadi. Kalau Anda mau beli. Silahkan. Karena saya tidak import lagi. Karena mau import lagi. Bohlam sekarangnya sudah tidak keluar yang begini. Gitu ya. Jadi saya tidak import lagi. Karena yang barunya sudah. Modelnya sudah berbeda. Bukan model seperti ini lagi gitu ya. Modelnya model plastik semua sekarang. Jadi bukan model yang aluminium solenoid. Seperti. Yang saya sedang deskripsikan saat ini. Gitu ya. Silahkan. Jadi ini kita ngoceh-ngoceh sambil break in. Karena request dari customer ya. Ini tadi videokan. Ya. Nanti saya akan upload. Jadi ini video adalah 2-3 hari. Sesudahnya ya. Sebelumnya. Berarti Anda nonton. Jadi akan di upload. Ya. Mungkin ke depan 2-3 hari. Bohlam-bohlam yang HID zaman sekarang. Kan tadi saya bilang sudah model plastik. Ini HID masih model solenoid aluminium. Saya bukan yang mau import baru. Import baru. Pasti ditawarinnya yang model plastik. Nah. Kalau kita bilang mau request model ini bisa. Tapi dia pasti order bilang. Mau kuantitinya berapa gitu ya. 1000, 2000, 3000 gitu ya. 3000 PCS maksudnya. 3000 pair. 1000 pair. Ya. Kita bukan yang gak mau ya. Karena sekarang juga larinya orang. Banyak LED juga. Jadi HID ini kan. Jadi dulu halogen. Halogen asli bawah mobil. Terus booming halogen yang senon-senon. Ingat gak tuh tahun 2000-an. Apa halogen senon. Jadi halogen biasa di coating warna biru. Jadi tabungnya warna biru gitu ya. Nah keluarlah zaman sekarang. Waktu itu juga ada mungkin. Crystal vision, diamond vision dari Philip. Mahal sekali tuh. 500, 600, 700an. Saya dulu sering beli ke Atrium Senen tuh. Ya. Kemayoran juga. Bolam-bolam Philip gitu. Bilangnya senon look. Senon look. Padahal dia kacanya di coating warna biru. Jadi warnanya supaya putih. Padahal waktu itu senon juga putih. Cuman bening gitu ya. Nah dari halogen udah ke HID. Dari HID udah ke LED. Jadi pamor HID. Ada orang yang malah bilang ke saya. Bos ngapain lu jual HID? Teknologi lama lu jual. Ya makanya teknologi lama saya gak mau import lagi. Karena ini jujur terus serang stok lama ya. Stok, stok, stok saya tahun 2008. Barang-barang bagus. Nah kita Tawarkan lagi sekarang gitu ya. Makanya stoknya gak banyak. Tinggal dikit. Itu ya. Jadi waktu itu jamannya adalah Saya memakai bolam-bolam tipe ini gitu ya. Bukan yang model plastik. Tapi memang ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kekurangannya bolam ini dia karetnya harus diiris. Tapi kalau bolam yang plastik itu bisa dibuka. Karena dia ini full aluminium sih bodinya ya. Jadi tidak bisa. Tidak bisa dibuka gitu ya. Kalau yang plastik memang Bisa dibuka ya. Karena namanya plastik. Led-led-led sekarang juga dudukannya plastik. Banyakannya. Jadi plastik lebih gampang untuk dibikin. Dibandingin aluminium gitu ya. Oke seperti itu aja. Saya gak banyak ngomong. Jadi kalau Anda berminat WhatsApp. Anda mau beli bolamnya saja boleh. Mau beli berikut Satu set HID boleh. Silahkan konsultasikan dengan kita ya. Joragan Lampu, Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Oke terima kasih. Selamat siang. Ini orderan HID untuk Avanza Xenia ya. Dengan bapak siapa nih lupa saya. Pak Yuliono ya. Untuk Pak Yuliono nih. H4 Solenoid Bicenon 4300 ya. Fastbrite. Jadi ada yang bertanya kepada saya mereknya apa. Saya tidak bikin merek. Kalau Anda yakin. Silahkan lanjut beli. Tidak percaya. Tidak apa-apa. Tidak usah beli. Saya orangnya. Istilahnya bebas. Anda ragu ya. Tidak usah beli. Jadi saya tidak bikin merek. Nah di bawah lampnya sendiri pun tidak ada mereknya. Nah di bawah lampnya sendiri pun tidak ada mereknya ya. Bawah lampnya adalah full solenoidnya dari CNC ya. Ini satu bawah lamp ini semua dari CNC. Anda bisa lihat preview di video saya sebelumnya. Ada bahas ya. Apa keunggulannya, apa kelemahannya. Nah video ini adalah barang sebelum dikirim untuk Pak Yuliono. Jadinya kalau Anda nonton video saya, follow atau subscribe. Ya Anda lihatlah ke belakang-belakang gitu ya. Video-video saya yang membahas tentang ini gitu ya. Ini adalah balasnya 50 watt fast bright. Bawah lampnya solenoid, aluminium. Apa keunggulannya. Ya itu tidak godek-godek gitu ya. Pemasangan tinggal PNP. Memang ada kabel yang harus dicolok dan ada yang dipotong. Kalau tidak jelas silakan WhatsApp saya ya. Silakan WhatsApp nanti kita pandu satu per satu ya. Yang penting saya ada waktu kosong saya siap bantu kok ya. Kecuali saya lagi di jalan naik motor ya. Saya tidak mungkin membalas gitu ya. Satu hal lagi. Kalau saya lagi sibuk ya sabar gitu. Jangan. Ya namanya orang belum balas WhatsApp sabar ya. Jadi jangan marah-marah dulu. Jangan. Apa dibilang. Wah gak bertanggung jawab nih bos. Gak mau ngajarin pasang ini gitu. Enggak ya sabar ya. Karena customer saya bukan cuman bapak. Kerjaan saya juga bukan cuman. HID lampu saja gitu ya. Saya ada kerjaan lain gitu ya. Yang penting adalah saya siap membantu. Yang penting kalau perlu janjian. Pak hari ini jam segini. Nah itu lebih enak gitu ya. Jadi sama-sama enak lah. Saya emang orang emang bebas-bebas aja gitu ya. Anda mau beli boleh? Enggak juga gak masalah. Ya. Ada orang yang bertanya kepada saya. Mereknya apa? Saya gak bilang bos. Saya jual barang gak ada merek. Mereknya polos. Dia bilang. Ah masa lu gak ada merek ini itu? Ya ini barangnya seperti ini. Sekarang saya mau kasih nama merek Juragan Lampu boleh gak? Boleh kan? Cuman saya tinggal. Cuman saya tidak bikin stikernya gitu ya. Di bohlamnya ini pun polos. Tidak ada mereknya bro. Gitu ya. Saya mau bikin nama F3 Moto boleh gak? Boleh. Gitu ya. Jadi saya gak bikin merek. Jadi saya bilang polos aja. Memang tidak ada mereknya ya. Nah kalau anda percaya ya anda beli dengan saya. Kalau gak percaya ya masih banyak pedagang lain gitu ya. Silahkan beli. Yang menurut anda enak aja. Saya juga gak pernah mau memaksa kok. Gitu ya. Cuman kadang-kadang saya suka konfirmasi. Saya tanya. Takutnya begini. Tiba-tiba dia transfer. Saya sudah pulang. Nah minta dikirim saat itu juga. Itu yang berabe gitu ya. Jadi saya sudah pulang. Dia baru transfer. Makanya saya tanya. Pak jadi order gak? Gitu loh. Misalnya kalau jadi. Ya. Kita bungkusin dulu. Kita reviewkan dulu. Kalau gak jadi yaudah. Saya mau balik gitu. Misalnya seperti itu ya. Kadang-kadang saya udah balik. Dia baru way. Pak udah. Pak udah. Udah di transfer. Nah biasanya. Orang kalau di transfer. Maunya cepet-cepet. Gitu ya. Yakin saya. Saya 100%. Kalau dia duit udah berpindah tangan. Waduh. Dia langsung mau. Pak ayo dong videonya mana. Pak videonya mana. Gitu ya. Pak udah dikirim belum? Pak resinya dong. Gitu ya. Jadi. Makanya saya sering nanya konfirmasinya. Gitu ya. Ini sedang di break in. 2x25 menit. Jadi kalau yang belum mengikuti video saya. Baru ya. Tonton video saya sebelumnya. Subscribe atau follow ya. Jangan hanya cuma nonton ini. Nanti kalau anda cuma nonton ini. Anda bingung gitu ya. Saya cuma ngocek-ngocek orang gila katanya. Kayak tukang obat gitu ya. Bukan. Ini adalah video sedang di review. Barang sebelum dikirim. Kita break in. Ya. Break in itu in rayon lah. Istilah kasarnya. Isilah bahasa sehari-harinya ya. In rayon. Oke. 2x25 menit. Kenapa 2? Ya. Bolanya ada 2 bro. 50 watt fast bright ya. Saat ini terbaca 48,8. 49 ya realnya. 48 sampai 49 lah realnya. Tapi ini 50 watt fast bright ya. Ini untuk Avanza Xenia orderan payuliono 4300 Kelvin ya. Ya. Jadi ini yang sebelahnya lagi. Sekarang kita mulai break in lagi. 2x25 menit ya. 25 menit 1 bolam. Jadi ini bolam ya. Saya bilang tidak ada mereknya. Saya tidak bikin merek. Kalau anda yakin ragu. Kalau anda yakin anda beli dengan saya. Kalau ragu ya tidak usah beli. Karena di luaran dia bilang. Bos apa bedanya dengan HD 300 ribu ya. Beda lah barangnya. Anda mau beli dengan 300 ribu ya beli. Silahkan tidak ada masalah gitu ya. Jadi jangan memaksa saya menyebut merek. Kadang-kadang tadi pagi. Bos mereknya apa? Oh saya tidak mau belilah. Tidak ada mereknya. Ya tidak masalah. Itu ya. Jadi pilihan ada di anda. Saya jual HD. Harganya segini di online. Katanya cuma 250 ribu. Ya beli saja. 250 ribu di online. Tidak masalah juga gitu ya. Anda mau beli oke. Nah ini sedang di break in ya. Jadi jangan ragu. Sebelum dikirim kita break in-kan dulu. In-ray in. Apalagi lah. Saya mau ngomong. Ya. 48,8 wattnya ya. Yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri juga tadi sama. Ya. Tuh. Keluar asap. Ya. Jadi saya berharap nanti tinggal pasang. PNP. Kalau ada soket yang tidak pas. Ya dipotong saja. Disambung. Nah untuk lebih jelasnya. Ya anda whatsapp saya. Karena. Anda bukan cuma beli ya. Tapi sama saya. Kita. Istilahnya. Kita. Tutorin lah. Kita ajarin. Gitu ya. Sampai bisa. Kalau di tempat lain. Mungkin hanya jual aja gitu ya. Mau masang. Aduh. Bos. Bawa aja ke bengkel dah katanya. Ya. Kalau saya. Enggak. Saya akan bantu ya. 100%. Supaya anda bisa pakai. Bisa nyala. Gitu ya. Jadi itu bedanya. Beli di saya. Di Juragan Lampu. Dengan beli di tempat lain ya. Jadi saya siap membantu. Mengajari. Untuk masang. Sampai bisa. Sampai bagus. Gitu ya. Jadi memang ini tidak ada mereknya. 50 watt fast bright. Stok ini sudah menipis. Sudah menipis ya. Tinggal beberapa saat lagi. Kalau sudah habis yaudah. Say goodbye. Karena ini. Solenoidnya berbeda. Gitu ya. Dibandingkan yang dijual. Di online. Ya. Bolamnya. Kalau anda mau bolam yang. Solenoidnya dari. Plastik saya masih banyak. Stoknya. Tapi kalau yang ini dari. Almonium gitu ya. Stok lama bro. Tahun 2008 gitu ya. Oke. Gitu aja lah. Ya. Saya tidak banyak ngomong lagi. Terima kasih. Yang sudah mau mendengarkan bacot saya. Hari ini. Saya dibilang banyak bacot. Ya. Banyak bacot aja dah. Ya. Kalau mau order. Whatsapp saya. 0898 269 3838. Saat ini. Saya belum. Belum lah ya. Menerima pasang. Karena. Masih PSBB juga. Masih. Masih. Ada virusnya ya. Jadi kita tidak. Kita tidak. Kita tidak. Tetap muka dulu deh ya. Online saja. Chat atau telepon. Chat saja lah. Pasti saya balas. Kadang-kadang telepon saya. Suka tidak diangkat gitu ya. Oke. Begitu saja. Terima kasih. Telah menyaksikan. Ini orderan. Untuk mobil Lio RS. Yang terbaru ya. Facelift. Yang lampunya. Memanjang. Mobil Lio RS. Ya. Sedang kita break in. Hilo. Solenoid Almonium. 4300 Kelvin. Warna 4300 Kelvin. Seperti ini. Putih kekuning ya. Jadi ini kita sedang break in kan. Kita simple saja ya. Saya ngomong diulang-ulang. Nanti orang. Pada ini cuman ya. Kita review lah ya. Kita upload ke YouTube. Bahwa memang orderan saya ada jalan. Saya juga bisa menerima melalui Bukalapak. Bisa order langsung. Silahkan WhatsApp. 0898 269 3838. Anda kalau lebih yakin melalui Bukalapak. Silahkan. Kalau Anda mau cepat di Bukalapak. Kirimnya. Jangan pilih pengirimannya. Kantor pos. Jangan pilih kirimannya. JNE. Hari Minggu JNE tutup. Kalau Anda mau hari Minggu dikirim juga. Anda pilih JNT ya. Karena JNT jelambar. Saya tinggal WA dijemput. Langsung kirim ya hari itu juga. Ya. JNT. Ya. Jangan kantor pos bro. Kantor pos disini jauh. Bisa kita kirim melalui kantor pos. Jauh lah. Agak lama lah ya. Susah. Hari Minggu tutup. GNE hari Minggu tutup. Sih cepat hari Minggu tutup. Tapi kalau Anda mau cepat. JNT. Sih cepat juga oke. Cuma Minggu dia tutup ya. Oke. Seperti itu aja. Ini 25 menit ya. Yang sebelah kanan. Ini yang sebelah kiri. Jadi saya bikin video begini. Bukannya untuk memamerkan bahwa orderan saya banyak. Bukan. Tapi ini request dari customer. Dan saya sendiri harus memvideokan kan. Dikirimkan ke yang bersangkutan. Nah saya upload ke YouTube saja. Jadi selain yang punya barang. Jadi semua orang bisa nonton ya. Jadi ini 50 watt fast bright. 49 watt saat ini. 4300 Kelvin. Ini orderan untuk Honda Mobilio RS 2019. Ya. Yang terbaru lah. Yang facelift. Tapi Mobilio RS yang baru aneh juga ya. Dulu kalau yang namanya RS kan pakai proyektor. Tapi yang terbaru nggak proyektor ya. Tapi ada ya. Tipe proyektor. Tapi ini bukan proyektor nih. Orderannya bukan yang proyektor kayaknya. Makanya pakainya H4. Itu ya. Oke. Seperti biasa saja. Tidak banyak ngomong. Intinya saya 25 menit. Saya nyalakan. Ini untuk Mobilio ya. 50 watt fast bright. Pemasangan tinggal PNP. Memang ada kabel yang perlu dipotong. Mungkin kalau nggak jelas. Nanti silakan WhatsApp saya. 0898 269 3838. Saya siap membantu ya. Tapi tolong. Kalau saya belum. Saya belum jawab. Artinya ya saya lagi sibuk. Atau lagi tidur gitu ya. Jangan nanti. Saya mau pasang lampunya jam 1 atau jam 11 malam. Waduh. Kadang-kadang kita udah tidur ya. Kadang-kadang pagi juga. Kadang-kadang jam 6 pagi udah di WA. Pak mau pasang. Waduh saya belum bangun. Itu ya. Jadi ya kalau mau pasang. Kita lebih baik atur waktu ya. Kalau memang mau pasang gitu ya. Kabar saya. Pak saya nanti mau pasang. Pak jam 2 siang. Ya oke lah. Kita jam kerja gitu ya. Malam juga sebenarnya saya bisa. Yang penting saya standby. Saya akan bantu ya. Pandu ya. Saya mau Anda bisa pasang sampai nyala. Sampai nyala sampai bagus. Ya. Jadi beli. Bukan sekedar beli. Kita jual putus. Tapi kita jual. Servisnya ya. Karena pasti aja ada kendala senamanya. Barangnya dipasang. Suka tidak compatible. Ada trouble di kabel. Ya pokoknya intinya kita siap bantu. Supaya Anda sampai nyala gitu ya. Oke. Terima kasih. Telah order. Telah percaya. Jujur terus terang. Stok ini gak udah gak banyak ya. Jadi kalau udah habis ya. Say goodbye. Jadi limited edition ya. Balasnya pun begitu. Bolamnya pun begitu. Tinggal yang plastik. Ya. Ini adalah solenoidnya. Almonium full. Almonium. Stok. Sudah gak banyak. Stok-stok terakhir-terakhir ya. Siapa tahu Anda masih bisa dapat beli. Ya silahkan beli. Segera. Kalau nanti sudah habis ya. Berarti Anda dapat stok yang plastik dari saya. Ya. Stok plastik dengan stok yang aluminium CNC. Bagusnya apa? Saya seling. Udah sering ngomong. Solenoidnya ini dari CNC. Apa CNC ya. Almonium. Jadi ini lebih presisi. Ya. High low-nya. Jarak main high low-nya juga lebih tinggi. Karena ini jarak mainnya 1 cm bro. Kalau yang plus cuma 1,5 cm ya. Gerakannya. Kalau ini gerakannya. Pokoknya istilahnya ini lebih istimewa. Memang ada kekurangannya. Tutup karetnya harus agak diiris sedikit. Tapi bukan di jebol. Tapi diiris. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi ya. Hari ini hari Minggu. Ini adalah kiriman hari ini. Lampu mobil H4 ya. Seperti biasa kita break in-kan dulu. Sebelum dikirim ya. Balasnya adalah 50 watt fast bright. Ini adalah 4300 Kelvin ya. Warnanya seperti itu. Ya. Nah ini sedang kita break in-kan. Ya. Jadi barang sebelum dikirim kita testing dulu. Dan cek watt-nya ya. Watt-nya adalah 50,4 saat ini. 50. 50 watt fast bright ya. Biasanya 48,49 watt. Realnya ya. Keunggulan bolam ini solenoidnya dari aluminium. Jadi Anda tidak usah khawatir soal. Godek-godek. Fokus. Dan tiangnya ini bisa diputar. Jadi diputarlah arahnya. Di jam 5 atau jam 7. Jam 5 atau jam 4. Jam 7 atau jam 8 ya. Taruhnya di pinggir. Jangan taruh di tengah. Kalau bohlam-bohlam lain malah taruhnya di bawah ya. Di tengah. Salah kalau menurut saya. Jadi menghalangi sinar waktu high beam. Ya kita wajib break in kan. 25 menit lah minimal. Jadi ini 50 watt fast bright. H4 tipenya ya. 4300 Kelvin. Solenoid dari aluminium. Kelebihannya seperti itu. High beam-nya ini lebih tinggi dari yang biasa. Lebih tinggi lagi dari solenoid yang aluminium yang biasa. Karena cut off ininya tinggi. Cowakan ininya tinggi ya. Biasa cowakannya di bawah. Ini cowakan lebih tinggi. Saya yakin high beam-nya lebih tinggi dari yang biasa. Tapi cut off-nya lebih rapi yang versi ini yang bawah ya. Karena bocornya akan lebih banyak. Tapi masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan lah ya. Jadi nggak usah khawatir. Kita pilihkan lah yang terbaik untuk mobilnya. Ya. Jadi ini 50 watt fast bright. Sedang kita break in kan ya. Sebelum dikirim. Jadi kalau Anda mau order bolam ini. Bolam ini terbatas ya stoknya ya. Saya rasa 2 bulan lagi habis. Balasnya pun juga habis. Karena ini stok lama. Stok baru tidak ada. Anda berminat silahkan WhatsApp saya. 0898 269 3838. Atau Anda langsung datang ke Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Tapi saat ini sedang PSBB. Jadi kita atur ya. Silahkan WhatsApp lah. Alamat saya yang tadi saya sebutkan. Anda silahkan cek di Google Map Juragan Lampu. Atau Anda beli melalui Bukalapak boleh. Silahkan. Ya 25 menit. Sebenarnya tidak ada istimewa lagi ya. Saya sudah banyak sering bahas. Tapi ya permintaan dari customer-nya. Minta di break in kan. Ya kita videokan mau tak mau ya. Karena kita selain jual barang. Nanti kalau pas masang tidak bisa. Mau tidak mau. Kita harus memandu. Jadi kita full service lah istilahnya ya. Anda beli di online shop lain. Mungkin memang barangnya murah. Tapi Anda ada kesulitan. Atau Anda mau bertanya. Mungkin mereka. Tidak paham gitu ya. Apalagi banyak sekali ya. Seperti di Bukalapak reseller-reseller. Jualan baju juga. Jualan lampu juga. Jualan aksesoris handphone juga. Jualan perabot rumah tangga juga gitu ya. Itu kebanyakan reseller-reseller yang. Numpang-numpang-numpang nebeng-nebeng harga gitu ya. Kalau saya ini murni saya jualan sendiri. Jadi ini barang sendiri. Bukan reseller. Saya pun tidak mau mereseller barang orang. Misalnya ada orang jualan. Jualan aksesoris handphone. Ya kita nebeng. Jadi hanya untuk mencari keuntungan ya. Bukan seperti itu saya. Saya hanya fokus di satu. Jualan di lampu saja. Jadi barang benar-benar milik pribadi ya. Anda tidak perlu takut. Saya siap membantu Anda. Karena memang saya. Hobi. Di bidang ini ya. Oke. Terima kasih. Oke ini sebelahnya ya. Sedang kita break in kan dulu. Jadi. Seperti biasa ya. Ini adalah request dari customer. Untuk mobil. Suzuki Wagon Air. Jadi kayak Suzuki Karimun gitu ya. Wagon Air. Tipenya H4. Jadi ini untuk orang di. Sumbawa ya. Nusa Tenggara Timur ya. Atau di mana tuh. Pokoknya untuk luar pulau Jawa lah ya. Terima kasih Bapak. Sudah order. Anda percaya dengan saya. Terima kasih. Yang belum percaya. Ya silahkan nonton dulu video saya. Youtube saya. Saya upload banyak sekali ya. Jangan lupa ditonton dari. Awal sampai akhir. Mungkin kalau yang sudah ngikutin bosan. Ya. Saya dibilang banyak ngomong. Banyak bacot ya. Terserah. Ini barang memang. Stok lama. Tapi. Di jamannya. Ini istilahnya. Top of the line ya. Saya ngomong apanya. Karena dari solenoidnya aluminium. Bahan full aluminium. Beda dengan barang yang sekarang. Bodinya dari plastik gitu ya. Kalau ini full aluminium. Full besi CNC ya. Dibikinnya. Barang ini. Stok lama. Jadi barunya sudah. Enggak ada. Jadi kalau buat yang mau order. Belum order. Silahkan order. Segera. Habis. Sudah tidak ada. Balasnya pun begitu. 50 watt fast price. Habis. Tidak ada lagi barangnya. Ya. Stok lama semua. Jadi. Di jamannya 2008-2007. Ini top of the line. Pada saat itu. Dan dijual harganya. Waktu itu lumayan. Mahal ya. Jadi ini. Kita harga Corona lah. Semua. Nge-press harganya. Harga Corona. Karena ya. PSBB segala macem. Jadi kita juga. Price drop lah. Diskon istilahnya ya. Namanya barang. Pasti bisa rusak gitu ya. Jadi. Makanya sebelum dikirim. Kita teskan dulu. Kita break in kan dulu gitu ya. 25 menit. 25 menit kali 2 gitu ya. Jadi kita butuh kesabaran. Jadi. Barang yang mau dikirim. Kita tes dulu. Jadi jangan minta di buru-buru. Kapan kirim bos? Kapan kirim? Bos kapan nyampe? Gitu ya. Sabar. Sabar. Anda udah transfer. Tinggal duduk. Manis di rumah. Kita siapkan barangnya. Kita break in kan dulu gitu ya. Oke. H4 ya. 50 watt. Fast break. Oke. Oke. Terima kasih. Kali ini kita nyalakan. Kita uji singkat saja ya. Testing singkat saja. Di videonya. Tetap 25 menit kali 2 ya. Jadi ini untuk Innova. Generasi pertama ya. Sebelumnya saya pernah ngomong. Innova jangan beli bolam ini. Kenapa? Karena saya ragu. Karena waktu itu pernah saya jual. Dia bilang dia perlu modif dudukannya. Tapi saya telah request. Yang punya mobil. Untuk fotokan bagian depan. Bagian depan. Tapi bisa ya. Jadi begini. Saya pernah punya. Kiriman customer gitu ya. Dia bilang. Gak bisa pasang di Innova. Mungkin di Innova yang generasi kedua kali ya. Kalau generasi pertama. Saya sudah cek positif bisa. Jadi gini. Kenapa gak bisa? Anda lihat dudukan H4 ini ya. Jadi ini kita sambil break in ya. Jadi kita ngebacot dulu lah. Jadi gini ya. Ini adalah bohlam ya. Backlight ya. Jadi bohlam ini. Dia dudukannya adalah full bullet. Ya. Full bullet. Nah. Sesuai sih. Dengan bohlam H4 juga full bullet. Ya. Full bullet tuh. Dudukan bohlam H4 adalah full bullet. Tapi ada. Ini backlight. Jadi gelap. Tapi ada bohlam itu. Ininya datar nih. Ya. Tuh. Dia full bullet. Jadi backlight. Nah ini bullet. Nah ini bullet. Tapi ininya datar. Kalau sedangkan bohlam HID ini adalah full bulletnya. Jadi tidak ada bagian datar. Bullet ininya. Jadi ada reflektor mobil yang katanya datar. Nah itu di Innova. Tapi saya lupa nanya Innova tahun berapa. Ya. Tapi kalau Innova yang versi pertama. Gen pertama ternyata bisa. Ya. Jadi kalau untuk pakai bohlam ini. Solonoid aluminium. Anda harus perhatikan. Dudukan. Dudukan H4 Anda full bullet. Atau. Bawahnya itu ada coak horizontal. Itu ya. Jadi kalau Anda full bullet. Bisa pakai. Tapi kalau coak horizontal. Tidak bisa. Ya. Tapi ternyata Innova gen pertama. Saya konfirmasi. Dengan foto yang dikirimkan oleh customer. Adalah bisa. Gitu ya. Jadi ini adalah HID untuk. Dibeli untuk mobil Innova ya. Innova generasi pertama. Berarti 2000 berapa. 2006-2007 kali ya. Sampai 2011. Terus. Generasi kedua ya. Grand New Kijang Innova. Oke. Jadi. 2x25 menit. Break in dulu. Anda pasang tinggal pasang. Kalau tidak mengerti. Silakan WhatsApp saya. Saya siap membantu ya. Memang ini PNP tinggal colok. Tapi. Namanya barang ya. Dibeli. Dipasang. Pasti saja ada yang menemukan kesulitan ya. Anda silakan WhatsApp saya. Saya siap membantu kok. Ya. Stok ini sudah tidak banyak. Bolamnya juga sudah tidak banyak. Jadi kalau Anda berminat. Silakan beli langsung. Harga pun masih harga Corona. PSBB Jakarta akan diperpanjang kali ya. Hari ini kan hari 1 Juni. Kesaktian Pancasila. Jadi orderan hari ini akan kita kirim ya. Untuk hari libur. Hari minggu. Hari besar. Anda pilihnya pakai JNT ya. Kalau belinya melalui Bukalapak. Pakai JNT bro. Jangan pakai. kantor pos atau yang lain-lain ya. JNE juga. Tutup soalnya kalau di Jelambar. Kalau di JNT di Jelambar. Saya tinggal WA. Tinggal dijemput. Dia buka 20. Bukan 24 jam sih. Dia buka jam kerja. Libur. Hari besar pun buka ya. Mantap tuh JNT. Cari duit. Ya tapi. Bagus juga ya. Jadi customer langsung saya dapat resinya. Saya bisa kasih resinya. Jadi tidak perlu khawatir. Nggak dikirim. Nggak ini. Nggak itu ya. Oke. Begitu aja. Yang sebelahnya lagi. Nah ini untuk yang sebelahnya ya. H4 di Xenon. Nah ini keunggulannya. Saya kasih tahu solenoidnya dari aluminium ya. Jadi besinya itu bagus. Jadi tidak ada istilah godek-godek gitu ya. Dari awal beli sampai akhir akan sama. Kalau yang zaman sekarang adalah plastik. Keunggulannya seperti itu. High low-nya juga lebih tinggi. Cut off-nya bagus tipe ini. Kenapa dari tamengnya desainnya dia slim. Ya Anda bisa cek sendiri atau Anda kalau ragu ya Anda beli cobain sendiri. Atau ya Anda lihat review saya di video sebelumnya. Ada sebagian kiriman dari customer yang saya upload juga ke YouTube ya. Cut off-nya bagus. Bocornya sedikit. Ada orang bilang. Ah gue ngapain beli HID. Ya terserah. Kita cuma menawarkan salah satu solusi. Anda mau terang ya HID. Anda mau terang bisa beli HID projector. Anda mau terang bisa beli LED. Mau beli LED projector. Terserah. Ada juga yang bilang. Ah gue gak mau pakai HID. Gak tembus hujan ini. Oh no. Gue maunya pakai Osram Nightbreaker saja. Silahkan monggo. Saya tidak pernah memaksa. Cuma kalau Anda konsultasi ke saya. Ya saya berikan solusi yang menurut saya oke gitu ya. Ada orang bilang. Saya pakai HID aja bro. Oh enggak lah HID udah ketinggalan zaman. Udah ini udah jadul. Saya maunya LED. Ya oke. Gak masalah. Ya kita arahkan ke LED gitu ya. Tapi kalau Anda mau murah, mau terang, mau mantap gitu ya. HID pilihannya ya. Tapi kalau Anda punya budget lebih. Boleh lah beli LED. Terserah Anda. Karena keuangan juga keuangan Anda gitu ya. Jadi saya hanya menyarankan. Makanya. Bos lampu yang terang bos buat mobil saya. Avanza misalnya. Ya. Saya akan jawab pasti begini. Pak. Maaf budgetnya berapa. Atau kalau gak saya bilang pak budgetnya berapa. Kenapa saya perlu tahu budget. Jadi saya bisa menyarankan. Apa yang cocok buat Anda. Jangan ditanya budget. Tidak mau jawab. Atau budgetnya menyesuaikan. Oke budget menyesuaikan. Oke saya kasih LED yang harganya 2 juta. XHP 70. Dia bilang kemahalan. Jadi kan buang waktu ya. Konsultasi seperti itu. Jadi mendingan to the point. Kasih tahu saya buat mobil apa. Kalau bisa kirimkan foto depan mobilnya. Karena terlalu banyak mobilnya. Terlalu banyak tahun keluaran. Ada facelift. Ada ini. Ada itu ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang lupa salah ya. Jadi membuang waktu gitu ya. Jadi mendingan. Kirimkan foto depan mobilnya langsung. To the point saja. Budgetnya berapa gitu ya. Saya juga tidak mau. Bukan bermaksud mau merendahkan. Sorry ya. Bukan bermaksud mau merendahkan. Bukan bermaksud. Mau tahu keuangan Anda. Enggak. Karena. LED ini kan banyak macemnya ya. HID ini juga banyak macemnya ya. Seperti Anda misalnya. Oh saya mau ke Bandung nih. Saya mau nginep di hotel. Ya tentu kan kita. Ngukur budget. Hotel kita berapa di Bandung. 300 ribu. 150 ribu. Atau yang hotel. Bintang 4 yang sejutaan. Atau yang dua jutaan. Bisa Padma. Mungkin Aston. Hilton. Atau mau yang kelas Melati. Cemerlang. Atau. Di belakang Cemerlang tuh. Di buah batu. Apa di. Gardu Jati. Ada hotel-hotel. Hotel-hotel bintang 1. Ya. 150 ribu kan ada. Makanya lampu itu juga harus ada budgetnya. Jadi to the point saja. Berapa kita tidak pernah mau. Bukan untuk mau merendahkan. Tapi kita lebih langsung ke solusi. Oh ya budget saya 500 ribuan. Kita bisa pilihkan LED. Oh mereknya ini. Kalau ada budgetnya 2 juta. Kita bisa pilihkan lagi LED. Misalnya dia punya LED. LED yang agak high end. Jadi bermacam-macam. Jadi to the point saja. Tidak usah malu. Saya juga bukan tujuan untuk mau merendahkan. Atau mau tahu keuangan Anda. Tapi kita lebih cepat ya. Ke konsultasinya. Karena. Orang ditanya begitu. Dia tidak jawab. Mau budgetnya berapa. Tidak jawab menyesuaikan. Lebih baik to the point. Saya orangnya. To the point. Kalau saya bilang gilek. Saya bilang bagus. Bagus. Jadi tidak usah malu. Tidak usah apa. Karena masing-masing orang kan keuangannya berbeda ya. Ada yang hobi. Wah harga segitu. Pemurahan. Atau wah harga segitu kemahalan. Ya tidak masalah. Tinggal bicarakan saja. Itu ya. Karena saya akan mengarahkan. Itu ya. Wah saya cuma punya 300 ribu. Ya Anda mendingan beli C6 dah. X3, C6. Nah. Nanti pertanyaannya. Kok jelek ya? Kok tidak terang ya? Ya. Setara dengan budgetnya gitu ya. Jadi tidak usah berkecil hati. Tidak usah ini. Silahkan konsultasikan dengan baik. Sesuaikan dengan budget gitu ya. Kalau bilang mau ngomong paling terang ya. Tidak ada habisnya gitu ya. Yang penting adalah. Sudah di atas rata-rata dari bohlam standar. Nah kalau HID ini bisa 4 kali bro. Terangnya ya. Tebelnya. Dari bohlam halogen standar. Oh bos tidak temus hujan. Bos tidak temus kabut. Ya kita nanti kasihkan yang 3000 Kelvin. Mau tembus kabut tembus hujan ya bisa. Cuma kan warnanya kuning. Wah saya maunya warna putih. Bos tembus kabut. Kadang-kadang ada orang begitu loh. Bilang saya mau tembus kabut. Tapi mau warnanya putih. Mau 8000 Kelvin. Saya harus jawabnya bagaimana? Ya nggak bakal bisa gitu ya. Mungkin bisa. Mungkin. Tapi ada juga loh. Mata orang yang jago gitu ya. Makanya ini tergantung kesehatan mata. Kalau saya sih mata saya sih udah silinder bro. Udah silinder 4, silinder 5 sih. 8000 Kelvin ketemu kabut sih. Blank. Tapi kalau 6000 saya masih bisa kayaknya ya. Makanya ini juga tergantung mata Anda. Tergantung kaca film mobil Anda. Kadang-kadang ada orang begini. Bos. Kaca mobil film saya depan 40%. Ada juga yang pasang 60%. Saya mau terang. Buset. Itu 60% di depan. Itu mobil. Mau buat mobil apa? Mobil goyang. Di depan boleh lah. 20% maksimal. 40% ya. Ketebelan ya. Jadi. Nggak kelihatan. Makanya gelap. Makanya Anda butuh lampu yang terang. Kadang-kadang lampu HID juga masih bilang. Bos. Masih kurang. Buset dah. Itu gara-gara kaca film ya. Kaca film di depan sih sebenarnya clear. Atau 20%. VLT-nya jadi 80%. Ya. Kalau menurut saya. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang. Mau super privacy mungkin di dalam. Mau bawa. Mau bawa cem-ceman. Atau mau bawa selingkuhan. Kan kita kan nggak tahu ya. Tapi ada orang seperti itu. Saya juga nggak. Maksudnya nggak ngelerekin ya. Kita di sini sharing saja. Ya. Tapi kalau menurut saya. Kalau kaca film ya. Kaca film nih. Supaya dari depan nggak bisa lihat. Kalau menurut saya sih. Kaca belakang. Kaca belakangnya di. Kaca filmnya ditebelin. Tapi di depan cukup 20%. Ini pengalaman dari saya. Pinggir kiri kanan sih tebel boleh. Misalnya 60%. Kanan kiri boleh. Belakang pun lebih gedein lagi. Misalnya kalau kiri kanan 60%. Mungkin belakang 80%. Ya. Nah. Di depan kasih clear atau 20%. Itu sih udah cukup ya. Nggak bisa tembus kalau menurut saya. Jadi intinya adalah belakang. Kalau menurut saya ya. Kalau depan Anda ditebelin. Menyiksa Anda. Menyiksa diri Anda sendiri. Mata Anda sendiri gitu ya. Belakang yang dipadetin. Ya. Seperti itulah. Jadi saya kebanyakan banyak ngocek kaca film. Saya bukan ahli kaca film. Saya hanya. Hanya memberikan masukan ya. Oke. Terima kasih.